Perjalanannya beliau untuk Masinggahi di tempat-tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di ekspedisi kubay Alhamdulillah, ini malam kita nyambung ya Tari sore kita buat Berziara di makamnya beliau Yaitu Gajah Mada teman-teman Kita di malam ini Kita nyambung ya, betulan ada tamu Kita juga ada teman yang kemarin Kita buat konten yang itu di daerah Batu Mobi teman-teman, kebetulan ada Mereka, kita memanggil Sesuatu Waktu dibuat di Bantu Pipi kemarin Kita nanya-nanya sama lelur yang ada Penjaga di sana kemarin, alhamdulillah di malam ini Kita ada di daerah Majapahit Yaitu di makamnya Gajah Mada teman-teman, jadi malam ini Kita coba Coba juga untuk komunikasi Sama sosok Yang ada di daerah Majapahit ini teman-teman, kebetulan Di malam kita berapa Orang ya, ada sekitar 7 orang teman-teman Jadi kita panggil teman kita Yang kemarin ada di daerah Batu Mobi Oke Kita panggil adidah Kebetulan juga Pak Saya punya adidah saya perjalanan asral ini Oke teman-teman, ini mulam Kita coba untuk komunikasi Menanyakan sosok yang ada di daerah sini teman-teman ya Kita coba Mudah-mudahan sebentar ada informasi Jadi kita lanjut di makamnya beliau Oke jangan lupa teman-teman Like, komen, subscribe Supaya jangan ketinggalan S.P.D.S.G. Koba Oke kita lanjut ke makamnya beliau Oke teman-teman Kemudian kebetulan Malam ini dengan siang tadi Auronnya agak beda ya teman-teman ya Malam ini agak Gimana ya Perasaan kita itu merasakan sesuatu Sosok yang ada di sini ya Teman-teman Kebetulan Malam ini Kita datang sulaturahmi seperti biasa ya Membacakan doa beliau Di makamnya Gajah Mada teman-teman Mungkin kita Lihat dengan keadaan malam Dengan siang ya Perbedaannya Jadi teman-teman yang punya mata batin Mungkin melihat sesuatu yang ada yang Kita di sini ya Kita jalan Di belakang teman-teman Oke Seperti kami Ini di belakang teman-teman ya Sosoknya agak Kita Merasakan sesuatu Yang Batin kita itu Gimana ya Sosoknya beliau di sini teman-teman ya Kebetulan di sini Kalau aku merasakan Ini banyak ya sosoknya Banyak sosok teman-teman Jadi sebentar kita coba Untuk Komunikasi Untuk dengan Adinda saya tadi Kita mau Jalan astral ya Kita memanggil sesuatu Untuk melihat Dan menanyakan sesuatu yang ada di dalam Makamnya beliau ini teman-teman Jadi kita coba sebentar ya Kita putar sebentar Baru kita Coba untuk komunikasi teman-teman Oke Kita lanjut Ini makam yang tadi Adinda saya tadi Tiba-tiba langsung Beraksi ya Untuk Masuki Di makam ini Kita Tidak tahu Lalu alam namanya beliau ini Siapa ya Tapi banyakkan Masyarakat di sini Dipercaya Ini makam Sungguh Auranya agak Menarik sesuatu ya Kalau kita rasakan di sini ya Terima kasih telah menarik Saya gak bisa bilang ya Pesannya beliau ya Kita datang sini Seperti biasa ya Kita menjelajahi Makam-makam lelur kita Yang ada di sini Untuk mempecahkan doa ya Selain itu Saya gak bisa ceritanya Lebih banyak lagi ya Karena Di belakang Beliau ini Di makamnya beliau Banyak Yang Jaga di sini ya Kebetulan Saya Abis komunikasi tadi sebentar Hanya Jangan terlalu lama katanya Kita langsung jalan ke sana lagi Oke Tersananya agak beda ya Sama siang tadi Oke teman-teman Kita coba Panggil Adin Dari saya Untuk Mediasi ya Kita menanyakan Penjaga di sini ya Kita minta informasi lah Biar sedikit ya teman-teman Oke Jangan lupa Like, comment, subscribe Supaya jangan Ketinggalan channel SPDC Jirikuba Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kebetulan Kita coba untuk Mediasi ya Yaitu Kita jalan asra dulu Kita dapat Adinda saya Untuk menjalan asra Melihat Sesuatu yang ada di sini ya Sebentar baru kita Komunikasi untuk mediator ya teman-teman Sebentar kita coba Oke kita lanjut di Teman saya Yang adinda saya Kita jalan asra dulu Oke teman-teman Kita coba dulu Dimana kita Selamat menikmati Oke teman-teman Kita tunggu Adinda saya Untuk menjalan Kayak di Di dunia Berbeda ya Yaitu Jangan asral Teman-teman Kita tunggu informasi Sebentar baru kita Manggil Sosotnya beliau ya Menunggu yang ada di sini Satu Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman kebetulan adenda saya sudah selesai menjalan menembus di dunia dimensi berbeda oke teman teman kita tanya sebentar ya sama adenda saya jadi yang apa yang kita lihat tadi waktu kita jalan asral ada sosok tuan putri disini ada sosok putri ya tempatnya dimana waktu kita lihat tadi itu di bagian sana ini sosoknya yang dilihat adenda saya yaitu sosok putri ya kita kalau alam kita hanya melihat sesuatu di dunia alam yang berbeda ya teman teman ada di sebelah ciri saya teman teman selain itu apa lagi ada patihnya juga oh ada patihnya juga ya kalau mengkomunikasikan antara dua dengan patih dengan putri oke kita coba nanti panggil mediator kita panggil sosoknya dia kita tanya mudah-mudahan ada informasi buat ini malam sama teman teman ya oke kita lanjut di mediator sebentar oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya teman teman kita coba memanggil sosok yang ada disini ya teman teman sebetulnya adenda saya ada dua orang ya kita coba langsung dua orang aja mediator supaya kita bisa mengetahui tentang yang jaga di makamnya beliau yaitu makamnya Gajah Mada teman teman kita coba ya kita komunikasi yuk terima kasih selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minta maaf cucumu datang laturahmi di makamnya beliau yaitu makam Gajah Mada maafkan kami bila ada kesalahan datang kami disini ya boleh tahu dengan sosok siapa yang masuk ada disini soalnya panglima beliau ya yang dituakan ya oh yang dituakan nanti datang ya kebetulan kita panglimanya beliau ya ada informasi buat cucumu yang datang di makamnya beliau bisa dibisarin suaranya supaya kita bisa mendengar cucu-cucu yang tidak mendengar supaya bisa mengetahui apa yang dijelaskan buat kami apa yang kalian tanyakan kami tanyakan di makam beliau yang pun nunggu disini itu ada berapa orang banyak ya apabila gimana banyak sekali banyak ya semua prajuritnya beliau semua prajuritnya beliau yang menjaga disini ya iya mungkin ada sesuatu yang menyampaikan buat kami untuk yang datang disini kami berterima kasih kepada kalian yang datang disini terima kasih sudah datang berziara di depanmu kami senang sekali terima kasih banyak terima kasih juga buat kami untuk memperjakan doa beliau yang ada di daerah Majapahit ini kami mendatang ini di makam-makam leluhur kita yang ada di negeri butuh ini untuk berziara memperjakan doa beliau-beliau mungkin saudara-saudara kita yang tidak tahu makamnya beliau ini dimana tempatnya kami menunjukkan tempatnya sesuatu di daerah mbak tau gak teman-teman itu ya itu disebut petilasan ya iya selain petilasan disini tempat-tempat dimana lagi yang dia pernah singgahi beliau ini banyak tempat petilasannya beliau ya seluruh santara sosok beliau di samping kanan kita itu temannya kita juga ya saya boleh bertanya dengan temannya beliau mungkin itu saja yang disampaikan buat kami itu saja ya saya bertanya sama sosok yang ada di samping kita juga ya kita keluar ya oke teman-teman kita tanya di temannya beliau juga ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bukan muslim ya maafkan kami kami tata cara islam beri salam sama-sama islam ya maafkan kami kalau bukan islam disitu selamat malam maafkan kami untuk datang di makamnya beliau ya ada pesan buat kami cucu yang datang disini kalau boleh tahu siapa ini yang masuk di badannya adinda saya ada informasi buat kami yang masuk tadi itu di sebelah itu teman kerabatnya juga beliau ya berarti kalau tidak ada informasi minta maaf sebesar-besarnya kita keluar aja ya kita datang sini untuk mendapatkan informasi tentang jalan perjalanannya beliau ini Gajah Mada kita keluar aja ya kalau tidak dapat memberikan kami untuk informasi ya ya Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamu'alaikum. Assalamu'alaikum. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 ini tajarannya gimana alhamdulillah terima kasih banyak dan itu apalagi Kami senang berdata kalian di sini dan saya merasakan akda saudara saya kebetulan ada saya katakan kita yang adina saya juga yang dari Jawa ya ada yang dari Majapahit juga kebetulan teman-teman yang mengikut di sini maafkan kami bila ada kesalahan kami datang di sini ya tenang ya kabar ini sosok siapa nih berahannya beliau ya sosok harimau ya harimau putih lagi kenal sama sahabat saya yang dari Majapahit juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maafkan kami ya mendatangi makamnya beliau kami datang selatu rahmi membacakan beliau supaya cucunya yang tidak tahu makamnya beliau yang ada di luar sana mengetahui tempatnya ada di daerah Majapahit ya itu di daerah Batahuga maafkan kami ya bila ada kesalahan kami datang di sini kita pikir ikutnya sosok beliau ya ada pesan buat kami biarkan tempat ini begini saja biarkan gelap bulita iya jadi nggak boleh pasangkan lampu di sini ya masih banyak rahasia oh banyak rahasia ya rahasia apa saja yang banyak di sini boleh kita dapat informasi biar sedikit banyak ya tapi tidak jadi ungkap itu rahasia itu ya jadi kita bisa ungkap itu ya rahasia ya berarti teman-teman di makamnya beliau sosok pengikutnya beliau melarang ada lampu juga di sini ya bagus gelap kayak gini teman-teman kebetulan ini yang masuk di badannya beliau adinda saya ini ini pengikut sosok harimau eh harimau macam ayau putih ya teman-teman itu saja informasi buat kami selama ikut beliau saya tangan kanannya beliau ya tangan kanannya beliau ya kalau boleh tahu penjelasannya beliau ini di mana-mana saja tempatnya untuk menjaga istri beliau ketika dibawa ke sini ya hmm menjaga istri beliau ya pada saat beliau diutuskan ke sini ya gitu saja mungkin yang apa yang kita bisa menyampaikan ammat imitersi penjelasan beliau ya di tempatnya beliau ya yang banyak ya Hai selanjutnya ngasih dimana lagi banyak masih banyak tempat-tempat yang disinggai ya jadi selama beliau perjalanannya beliau untuk mesejai di tempat-tempat itu berarti beliau kita kita ikut terus ya Oh perintah dari wajahnya video ya itu aja mungkin yang informasi buat kami jadi udah informasinya buat itu aja kita pamit ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman tadi saya yang masuk terakhir itu ternyata harimau putihnya yang beliau ya yang memasuki yang sering mengikuti dimana saja beliau pergi ya teman-teman tidak banyak kita dapat informasi dari beliau ah biarpun sedikit yang penting ada informasi tentang perjalanannya beliau yang ada di negeri Butuni yaitu di daerah batoga teman-temannya sampai eh di daerah bulang nasi juga ada juga di sana teman-teman eh pilih asalnya beliau ya nanti kapan-kapan kita juga sulaturani di sana kebetulan tadi di samping kiri saya itu ternyata eh prajuritnya beliau ya prajuritnya beliau dimana ada pergi juga tetap diikut juga teman-teman jadi kita istirahat sebentar kita lanjut sebentar ya oke jangan lupa like comment subscribe supaya jangan kita ngelancang SPD Ciri Kuba kita istirahat sebentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati